Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan, sehingga jika panjenengan melihat hewan ini di dalam rumah, sebaiknya jangan diusir apalagi dibunuh. Serangga adalah hewan yang paling banyak membawa pertanda, ukuran mereka yang relatif kecil, memampukan serangga untuk bisa merasakan getaran yang dipancarkan oleh alam semesta ini. Hal tersebut, dapat diolah dan dijadikan oleh orang zaman dulu sebagai patokan atau ilmu titen terhadap berbagai peristiwa dan kejadian yang akan segera terjadi pada kehidupan mereka. Dengan kepekaan yang mereka miliki, mereka bisa membaca kehadiran serangga di dalam rumah mereka sebagai pertanda baik atau pertanda buruk yang akan segera terjadi. Inilah beberapa hewan serangga yang kehadirannya sering dikaitkan dengan datangnya suatu rezeki dan keberuntungan menurut Kitab Primbon Jawa Kuno, di mana pada urutan pertama adalah hewan kupu-kupu. Ketika panjenengan melihat ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, terlepas apapun warnanya dan pada waktu selain di malam hari, maka secara keseluruhan, hal tersebut merupakan perlambang yang bagus. Sejak zaman dulu, kupu-kupu sudah menjadi simbol sebagai binatang pembawa rezeki. Kedatangan kupu-kupu mengisyaratkan bahwa panjenengan atau salah satu penghuni rumah, akan mengalami transformasi atau perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik itu di dalam kehidupan secara material ataupun spiritual. Kupu-kupu dengan kemampuan terbangnya, juga membawa pertanda bahwa jika saat ini panjenengan sedang tertimpa musibah, panjenengan akan segera bisa keluar dari musibah tersebut, dan masa-masa sulit panjenengan akan segera usai. Namun jika kupu-kupu berwarna hitam dan besar masuk ke rumah panjenengan pada waktu maghrib atau malam hari, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah adanya entitas leluhur yang hadir. Hal ini biasanya terjadi pada hari-hari keramat tertentu, misal pada hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Legi, atau hari yang menjadi peringatan kematiannya. Kemudian kemungkinan yang kedua, adalah panjenengan harus meningkatkan kewaspadaan diri. Berhati-hatilah dalam berbicara dan berperilaku, karena menurut Primbon Jawa, kupu-kupu hitam di malam hari, merupakan simbol akan datangnya rintangan atau kesulitan di dalam hidup. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa urutan yang kedua, adalah hewan ampal atau kumbang. Kumbang merupakan hewan yang dianggap sakral oleh bangsa Mesir dan dipandang sebagai hewan pembawa keberuntungan. Bahkan mereka juga percaya jika membunuh seekor kumbang, akan dapat mendatangkan kesialan dan rintangan selama tujuh hari berturut-turut. Jika panjenengan menemukan binatang ini di dalam rumah yang biasanya dalam posisi terbalik, maka bantu dan lepaskanlah ke alam. Kehadiran ampal atau kumbang merupakan simbol dari kekuatan dan datangnya suatu pembaruan. Kekuatan dan pembaruan yang dimaksud tidak akan jauh dari seputar keuangan ataupun kesehatan. Jadi jika panjenengan melihat ampal atau kumbang di rumah, hal itu adalah pertanda baik. Bisa jadi, finansial panjenengan akan segera menguat, atau jika panjenengan sedang sakit, maka akan segera mendapatkan kesembuhan. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa urutan yang ketiga, adalah hewan laba-laba rumah. Panjenengan pasti pernah melihat hewan laba-laba rumah ini. Hewan kecil berwarna coklat ini tidaklah berbahaya seperti spesies laba-laba beracun lainnya. Oleh sebab itu, jika panjenengan melihatnya, sebaiknya tidak usah disakiti, apalagi sampai dibunuh. Jika rumah panjenengan bersih dan tidak nampak sarang laba-laba, tapi ternyata hewan itu ada di dalam rumah, menurut orang dulu hal tersebut adalah pertanda yang bagus. Laba-laba sudah sejak lama dianggap sebagai salah satu hewan pembawa hoki. Laba-laba rumah adalah pertanda bahwa panjenengan tidak boleh terburu-buru dalam mengatasi suatu masalah, atau bahasa jawanya, jangan gerusa-gerusu, seperti seekor laba-laba yang membangun jaringnya, maka panjenengan harus bersabar, belajarlah untuk menikmati suatu proses, karena jika waktunya sudah tepat, maka apa yang panjenengan inginkan akan tercapai. Laba-laba juga dianggap sebagai pelindung dari rumah panjenengan, melihat laba-laba sedang membuat jaringnya, menjadi pertanda bahwa benang-benang rezeki panjenengan sedang diuntai. Namun sekali lagi, kesabaran adalah kuncinya. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa yang keempat, adalah semut hitam. Semut hitam yang ada di dalam rumah panjenengan, namun bukan karena kondisi rumah yang sedang banyak remah makanan, dianggap sebagai suatu pertanda yang bagus. Jika panjenengan melihat semut hitam di dalam rumah, maka hal tersebut adalah suatu isyarat bahwa kerja keras yang selama ini panjenengan lakukan tidak akan sia-sia. Semut hitam banyak dipercaya sebagai simbol akan datangnya peningkatan besar dalam hal rezeki. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa yang kelima, adalah hewan capung. Ketika panjenengan melihat ada seekor capung yang berada di dalam rumah, maka hal tersebut adalah suatu indikasi bahwa rumah tersebut memiliki hawa yang baik. Capung adalah hewan yang suka dengan tempat yang tenang dan harmonis. Capung sebagai hewan pembawa rezeki yang masuk di dalam rumah, mengisyaratkan bahwa panjenengan tidak boleh menyianyiakan waktu yang ada. Panjenengan juga harus berusaha semaksimal mungkin di dalam setiap kesempatan. Semua itu karena masa depan panjenengan ditentukan oleh sikap panjenengan di masa ini. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa urutan yang ke-6, adalah hewan lebah madu. Lebah madu yang masuk ke dalam rumah merupakan simbol akan datangnya hoki dan keberuntungan. Nenek moyang percaya bahwa lebah madu yang masuk ke dalam rumah disebabkan terpikat oleh aroma manis dari kehidupan yang akan segera panjenengan terima. Lebah madu juga dianggap sebagai simbol dari kesuksesan di dalam usaha dan pekerjaan panjenengan. Kerja keras yang panjenengan tekuni selama ini, akan menghasilkan buah rezeki yang manis seperti madu. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa urutan yang ke-7, adalah hewan tonggeret atau garengpung. Hewan yang bersuara khas ini merupakan pertanda bahwa musim semi telah tiba, begitu pula jika tonggeret masuk ke dalam rumah, di mana akan membawa arti bahwa musim bersusah payah dan duka cita panjenengan akan segera usai. Rumah panjenengan yang kemasukan tonggeret, juga membawa makna bahwa kehidupan panjenengan akan berangsur-angsur menjadi lebih baik, terutama jika panjenengan bisa melangkah maju dan move on dari hal-hal yang memberatkan panjenengan. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa urutan yang ke-8, adalah hewan kepik. Jika ada seekor kepik yang hinggap di badan panjenengan dan kemudian dia terbang dengan sendirinya, dikatakan bahwa kepik tersebut ikut membawa segala kesedihan dan kesusahan dari dalam diri panjenengan. Pada zaman dulu, jika seekor kepik datang masuk ke dalam rumah panjenengan, maka mereka percaya bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama, panjenengan akan memperoleh kemudahan dalam mencari nafkah, dan jika panjenengan seorang petani, melihat kepik di dalam rumah, maka dikatakan bahwa hasil panen ke depan akan melimpah. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan menurut kitab Primbon urutan ke-9, adalah kunang-kunang. Hewan yang memiliki mitos berasal dari kuku orang mati ini ternyata juga dianggap sebagai salah satu hewan pembawa hoki. Jika panjenengan melihat kunang-kunang di dalam rumah, artinya adalah bahwa apa yang panjenengan lakukan selama ini sudah pada jalan yang tepat. Seperti cahaya kunang-kunang yang menerangi gelapnya langit malam, panjenengan harus percaya pada intuisi dan kata hati panjenengan, karena itu semua akan membimbing dan mengarahkan kepada suatu pencapaian. Hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan urutan ke-10 menurut kitab Primbon, adalah hewan belalang. Melihat atau menemukan belalang di dalam rumah merupakan pertanda yang positif dari alam semesta. Panjenengan akan segera mengalami perjalanan hidup yang lebih mantap, baik itu yang berkaitan dengan dunia material maupun spiritual. Kemudian jika belalang yang masuk ke dalam rumah panjenengan adalah dari jenis belalang sembah, maka maknanya adalah panjenengan sedang dijaga dan diawasi oleh malaikat pelindung panjenengan. Demikianlah ulasan kita hari ini mengenai 10 hewan serangga pembawa rezeki dan keberuntungan. Semoga, video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan sekalian. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa mendapatkan kelancaran dan kelimpahan dalam rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!